Intro Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, serta Dinas Pertanakan dan Pertanian Kota Blitar melakukan sidak pasar hewan terpadu di morok Kota Blitar. Satu persatu hewan kurban sapi dilakukan pemeriksaan, mulai dari mulut, gigi, testis, dubur, hingga kulit. Hal ini untuk mengetahui kesehatan hewan kurban layak atau tidak. Hal serupa juga dilakukan pada hewan kurban kambing. Satu persatu hewan kurban ini diperiksa kesehatannya. Hasilnya petugas menemukan sejumlah hewan kurban sapi maupun kambing yang terjangkit penyakit hipersalivasi yang disebabkan luka pada bagian mulut. Selain itu, petugas juga menemukan hewan kurban yang terjangkit penyakit miasis atau kelainan hewan pada kulit. Dengan adanya temuan tersebut, petugas melakukan pengobatan dengan cara menyeberkan cairan serta menyutik vitamin pada hewan. Pelakukan pemantauan terkait bagaimana penjualan hewan kurban yang ada di Moro. Jadi kami mengandungi pinter dalam rangka bagaimana penjualan ini disesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi jarak-jarak harus tetap dilakukan kepada seluruh pedagang, penjual, baik sapi dan kambing untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dari yang kita pantau tadi, ada beberapa sapi yang mana ada miasis, kemudian ada sejala hipersalivasi, yang mana ketika itu hipersalivasi berarti tidak sehat. Dalam arti kemungkinan dia ada infeksi di mulutnya atau di hidupnya. Dengan pemeriksaan rutin oleh petugas gabungan, diharapkan hewan kurban sehat dan layak konsumsi sesuai syariat Islam.